Bekerja untuk partai bukan untuk rakyat, kata inilah yang mungkin tepat diungkapkan untuk para anggota DPRD Tulang Bawang yang tidak hadir pada rapat paripurna agenda pembahasan hari ulang tahun Kabupaten Tulang Bawang ke-22 yang digelar di gedung DPRD setemah. Dari total 44 anggota DPRD, 17 anggota diantaranya tidak menghadiri rapat hari ulang tahun Tulang Bawang atau rapat paripurna ini hanya dihadiri sebanyak 23 orang anggota DPRD saja. Meski terlihat sangat lengang, namun peringatan hari jadi Kabupaten Tulang Bawang ke-22 tahun berlangsung khidmat. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD setempat dan dihadiri oleh Bupati Tulang Bawang Winarti. 17 anggota DPRD yang tidak hadir itu seluruhnya izin hadir karena sedang ada kepentingan partai yang mengusung mereka. Kami selalu pimpinan sudah mengundang saya resmi semua kawan-kawan yang kita peraksi, tetapi ini yang hadir. Kawan-kawan yang lainnya ada izin karena berbarengan dengan agenda partai masing-masing. Jadi sama-sama kita ketahui, masalahan presiden ada yang turun ke lapung, walaupun lagi support kesan. Dekati akhir acara pada proses pemotongan tumpeng, belasan pejabat camat sebagai tamu undangan juga ikut beranjak pergi meninggalkan ruang sidang. Mereka tidak menyaksikan simbolis pemotongan tumpeng sebagai rasa syukur atas usia Kabupaten Tulang Bawang yang sudah mencapai 22 tahun berjalan baik. Kondisi ini pun kian menambah sepi ruang sidang. Ketua DPRD Tulang Bawang juga menambahkan kepada anggotanya agar tetap memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai mereka. Mustahkin menaporkan dari Tulang Bawang. Ketua DPRD Tulang Bawang